Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Tira Putri dari Mastar Di video kali ini, saya akan mereview stentoskopik manuklasik dan juga kardiologi Terima kasih telah menonton Nah, di sini saya akan mereview stentoskop treatment seperti ini Nah, untuk stentoskop treatment ini diproduksi di Amerika Dan merupakan stentoskop nomor satu yang paling digemari karena kualitasnya yang paling bagus Nah, selanjutnya untuk jenisnya sendiri Stentoskop treatment ini memiliki tiga jenis Yang pertama yaitu light weight atau yang biasa disebut select Select, nah untuk yang select ini tipe yang ekonomis Yang kedua yaitu jenis klasik atau medium Dan selanjutnya yang paling terakhir yaitu jenis kardiologi atau yang premium Nah, untuk sekarang saya akan hanya mereview yang klasik dan juga yang kardiologi Kemudian untuk bentuknya sendiri, mari kita lihat Nah, di sini saya ada stentoskop treatment mulai dari klasik dua Kemudian di sini ada klasik tiga Ada kardiologi empat Dan ada master kardiologi Untuk kualitasnya sesuai dengan urutan Mulai dari klasik dua, klasik tiga, kardiologi empat Dan yang paling bagus yaitu master kardiologi Nah, di sini kita mulai dari yang jenis klasik terlebih dahulu Ada klasik dua dan klasik tiga, kita lihat bentuknya Di sini untuk variasi warnanya pun sangat banyak Di sini saya mengambil contoh untuk yang pine green dan juga untuk yang black tube Nah, bentuknya seperti ini Untuk yang klasik dua dilengkapi dengan ear tip Sedangkan untuk yang klasik tiga ini dilengkapi dengan ear tip dan juga ring Bentuknya seperti ini Bisa dilihat perbedaannya Nah, perbedaannya sangat jelas sekali pada bagian kepalanya Untuk yang klasik dua itu memiliki jenis kepala yang seperti ini Atau hanya ada satu sisi Dan hanya bisa digunakan untuk dewasa saja Seperti ini bisa dilihat Sedangkan untuk yang klasik tiga ini memiliki dua sisi Jadi bisa digunakan untuk dewasa maupun digunakan untuk anak-anak Itu perbedaannya yang paling menonjol Kemudian untuk panjang tubinya Kita lihat sama di sini Untuk ear tipnya pun juga sama Kemudian yang selanjutnya kita lihat dari yang kardiologi Di sini ada kardiologi empat Saya mengambil contoh warna hitam Sedangkan untuk yang master kardiologi ini Dengan warna marun Atau kalau di sini namanya bulgudi Untuk variasi warnanya Teman-teman bisa memilih selain ini Karena ada banyak sekali variasi warnanya Nah seperti biasa untuk yang kardiologi empat ini dilengkapi dengan ear tip dan juga ring Sedangkan untuk yang master kardiologi ini dilengkapi dengan ear tip dan juga Adapternya di sini Ini untuk menutupi Kardiologi ini Kardiologi empat dan master kardiologi ini memiliki kesamaan Yang pertama yaitu untuk bahan materialnya ini sama Terbuat dari bahan material headset aero paste alloy Sama-sama memiliki teknologi double lumen tubing Dan juga soft selling ear tips Ini disebut dengan Double lumen tubing seperti ini Nah kemudian kita lihat di perbedaan kepalanya Untuk yang kardiologi empat ini Ini memiliki dua sisi Bisa digunakan untuk dewasa dan juga anak-anak Sedangkan untuk yang master kardiologi Ini tidak dilengkapi dengan diameter space untuk anak-anak Jadi ini bisa digunakan untuk orang dewasa Namun sebagai gantinya ini dilengkapi dengan adapter Fungsinya sendiri ini adapter ini jika digunakan Ini berfungsi untuk melindungi diafakmanya atau membrannya ini Nah jika dilihat untuk membran yang master kardiologi ini Ini memiliki lubang kecil di tengahnya Bisa dilihat disini Nah ini memang seperti ini Bukan karena membran rusak Tapi ini memang ada lubang seperti ini Ini fungsinya untuk mengurangi tekenan udara ketika digunakan Nah kemudian disini juga ada perbedaan lagi Untuk yang tipe master kardiologi Untuk ukuran cheese space-nya Atau lingkaranya ini Diameternya ini Lebih besar daripada Jenis Littman yang lainnya Nah kita bisa bandingkan seperti ini Memiliki perbedaan lebih besar Atau lebih lebar Jadi apa sih fungsinya cheese space yang lebih lebar itu Jika cheese space-nya ini lebih lebar Maka ketika dia mengumpulkan suara Ketika digunakan Itu pasti akan lebih jelas lagi Karena suara yang dikumpulkan juga akan lebih jelas Dan lebih banyak Namun kekurangannya Karena ini lebih besar dari ukuran Littman yang lainnya Biasanya untuk yang membran dari stetoskop Littman itu Bisa ditukar Klasik bisa digunakan untuk yang kardiologi Maupun kardiologi bisa digunakan untuk klasik Namun untuk yang master kardiologi ini Karena ukurannya yang besar Sedikit nyeleneh dengan ukuran jenis Littman yang lainnya Jadi untuk ring dan juga membrannya ini Memiliki ukuran yang khusus Hanya untuk master kardiologi Jadi tidak bisa ditukar-tukar Nah jadi seperti itu Perbedaannya Teman-teman bisa memilih sesuai dengan Selera masing-masing Di sini ada klasik 2, klasik 3 Kardiologi 4 dan juga master kardiologi Untuk yang paling bagus adalah jenis master kardiologi Jadi seperti itu Perbedaannya Teman-teman bisa memilih sesuai dengan Keinginan masing-masing dan Sesuai Kegunaan masing-masing Untuk teman-teman yang penasaran dengan harganya Teman-teman bisa mengecek langsung Di link di deskripsi yang sudah disediakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!